Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain ammabah Sahabat pecinta da'wah yang dimuliakan Allah SWT Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Yang kita tahu bahawa Allah yang telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang banyak bersyukur atas nikmat Allah SWT Kenapa kita bersyukur atas nikmat Allah? Karena dibalik kesyukuran itu Allah akan tambahkan nikmat tersebut Allah berjanji kepada kita yang bersyukur atas nikmat Allah akan tambahkan Tapi ingat Tapi justru sebaliknya kalau kita kufur, takabur, sombong bahkan atas nikmat yang kita rasakan itu membuat kita lalai bahkan lupa kepada Allah Allah akan siapkan azab yang sangat pedih Salam dan salawat kepada baginda Rasulullah SAW Yang kita tahu bahawa Rasul manusia yang paling banyak mendapatkan nikmat dari Allah Akan tetapi Nabi tidak sekedikit pun kufur, takabur, dan jumawah Bahkan dengan nikmat itulah Rasul SAW terus beristiqamah Kontinu untuk mendekatkan diri dihadapan Allah SWT Sahabat pecinta da'wah yang dimulakan Allah Satu ketika Malaikat Jibril bersilaturahim kepada Rasul SAW Dan momentum pertemuan itu oleh Rasul SAW dimanfaatkan Untuk apa? Untuk meminta nasihat kepada Malaikat Jibril Ya Jibril, wahai saudaraku Jibril Berikanlah saya sedikit nasihat Agar kiranya nasihat itu dapat saya amalkan Sehingga saya mendapatkan kebahagiaan dunia buat akhirat Apa kata Malaikat Jibril pada waktu itu? Malaikat Jibril hanya memberikan titipan tiga pesan kepada Rasul SAW Yang berarti pesan kepada kita selaku umatnya Muhammad SAW Sahabat pecinta da'wah Malaikat Jibril memberikan pesan kepada Rasul SAW Ya Muhammad, ishmaq syita Fa innaka mayitun Wahai Muhammad, hiduplah engkau di alam dunia ini sesuka hatimu Tetapi ingat Fa innaka mayitun Kehidupanmu di alam dunia ini Hanyalah sementara saja Kehidupanmu di alam dunia ini tidak selama-lamanya Ada pengakhirannya Ada ujungnya Iaitu apa? Fa innaka mayitun Kematian yang mengakhiri Yang kedua Malaikat Jibril berpesan kepada Rasulullah SAW Yang berarti pesan juga kepada kita menjadi umatnya Muhammad Cintailah wahai Muhammad Apa dan siapa yang kau inginkan Tapi ingat Dua kemungkinan Yang kita cintai terlebih dahulu meninggalkan kita Atau mungkin saja Kita yang terlebih dahulu Meninggalkan yang kita cintai Jangan sampai kecintaan kepada dunia Kecintaan kita kepada anak istri kita Kecintaan kepada harta kekayaan Kecintaan kepada pangkat dan jabatan Justru membuat kita lalai Untuk lebih mencintai Allah SWT Justru sebaliknya Jangan sampai hal tersebut Membuat kita jauh kepada Allah SWT Yang ketiga Sahabat pecinta da'wah Malaikat Jibril berpesan kepada Rasul Yang berarti Pesan pula kepada kita selaku umatnya Muhammad SAW Wa'amal ma'asyitah Fa'innaka majisiyuh Berbuatlah wahai Muhammad Sesuka hatimu di alam dunia ini Silahkan Berbuat apapun Silahkan Tetapi ingat Kata Malaikat Jibril Sesungguhnya perbuatanmu itu Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Dan Allah akan memberikan balasan Apa-apa yang kita lakukan Allah akan memberikan balasan Kepada perbuatan kita yang kita lakukan Sebaik apapun yang kita lakukan Walaupun itu sebesar Biji sahara Allah akan minta pertanggungjawaban Dan Allah akan balas Begitu pula sebaliknya Keburukan Sekecil apapun Walaupun itu sekecil Biji sahara Yang kita lakukan Maka Allah akan minta pertanggungjawaban Kepada kita Dan Allah akan balas Seluruh perbuatan kita Akhirnya Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan petunjuknya kepada kita Menuntun Membimbin Memberikan kekuatannya kepada kita Sehingga pesan Malaikat Jibril ini Kepada Rasulullah S.A.W Yang berarti pesan Nasihat Untuk kita Selaku umatnya Muhammad S.A.W Tiga pesan ini Mampu kita lakukan Dengan akhirnya InsyaAllah Kita akan mendapatkan Kebahagiaan di dunia Lebih-lebih lagi Kebahagiaan di akhirat Sebagaimana Allah S.A.W Membahagiakan kekasihnya Muhammad S.A.W Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu an la ilaha Illa anta Astagfiruka Wa atubu ilahi Thumma assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton